Setelah mengirimkan 47 personil tim Middle Urban Search and Rescue pada Sabtu 11 Februari 2022 lalu, kembali kirimkan misi komunisasi untuk gempa Turki yang terdiri dari Emergency Medical Team atau EMT Indonesia, termasuk di dalamnya tim Muhammadiyah. Tim EMT Muhammadiyah bergabung dengan berbagai unsur lainnya sebanyak 119 personil EMT Indonesia terdiri dari dokter dan tenaga medis EMT berasal dari Kemenkes, TNI, Polri, dan Ormas Tim INA EMT ini sendiri akan mendirikan rumah sakit lapangan di kota khas provinsi Hatay, Turki. Tim EMT Muhammadiyah juga membawa logistik tim seberat 5 ton, baik logistik medis maupun non-medis. Otoritas Turki meminta EMT Indonesia membangun field hospital di wilayah paling parah terdampak yaitu distrik khas di Provinsi Hatay. Selain personil EMT, bantuan logistik yang terdiri dari peralatan medis, obat-obatan, logistik pengungsian, generator listrik, dan bahan makanan juga ikut diterbangkan dalam pengiriman. Dari 119 personil tim kemanusiaan Indonesia, terdapat 25 personil yang merupakan kader Muhammadiyah. 23 diantaranya tergabung di dalam EMT Muhammadiyah Internasional. Sebelumnya, tim EMT Internasional Muhammadiyah dilepas secara langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Personil EMT Muhammadiyah yang akan berangkat ke Turki untuk senantiasa memberikan contoh kepada anggota INE EMT yang lain. Mengingat tim EMT Muhammadiyah memiliki segudang pengalaman dan sedang dalam proses verifikasi WHO yang tahapnya sudah memasuki 75 persen. Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Setiawan menjelaskan, proses penerbangan tim EMT Muhammadiyah dan EMT Indonesia terbang ke Turki melalui bandara Halim Perdana Kusuma. Alhamdulillah, pagi hari tadi, tim EMT Muhammadiyah telah lepas landas dari Halim Perdana Kusuma menuju Turki untuk tugas kemanusiaan, membantu saudara-saudara kita yang tertimbang pusibah akibat rencana kebapun beberapa hari lalu. Tim EMT Muhammadiyah berangkat atas dukungan pendanaan dari warga masyarakat yang disawarkan melalui Lajismu Muhammadiyah, sehingga bersama tim dari Negara Republik Indonesia bersama-sama menuju untuk membantu saudara-saudara kita di Turki dan Suriah. Untuk itu, kami atas nama kebapun besar IMT Muhammadiyah menyampaikan terima kasih para saudara-saudara, para termawan yang telah mengimpun dan menyumbangkan dana melalui Lajismu Muhammadiyah. Terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tim TV-mu memberitakan